Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jember Jawa Timur, Ahmad Hanafi, membantah dirinya membuka segel kotak suara di sejumlah TPS di Kecamatan Sumber Baru. Kedatangannya hanya untuk mengonfirmasi adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu dan tidak membuka kotak suara. Ahmad Hanafi, anggota KPU Jember, membantah laporan yang menyebut dirinya membuka segel dan kotak suara di sejumlah TPS di Desa Camin Toro dan Sumber Baru pada 25 Februari lalu. Hanafi menegaskan jika dirinya beserta Komisioner KPU lainnya datang untuk mengonfirmasi adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara caleg Partai Kolkar. Hanafi mengaku hanya mendatangi TPS dan tidak membuka kotak suara yang telah tersegel. Namun penitia pemilihan kecamatan Sumber Baru sebagai penanggung jawab yang berinisiatif membuka segel kotak suara. Pembukaan disaksikan Panwas Jam, TNI, dan Polri, namun tidak disaksikan perwakilan partai politik. TPS 4 itu, sekarang TPS 2. Hanafi akan kooperatif dan siap menghadiri panggilan bawah sulut terkait laporan membuka segel dan kotak suara. Saya pada waktu itu hadir ke sana tidak membuka kotak atau rangkaan CSI yang baru ini. Yang membuka kotak itu yang membuka saya. Saya hadir ke sana itu hanya dalam rangkaan untuk mengonfirmasi, mengecek. Sebelumnya, sejumlah warga dan advokat yang tergabung dalam peradi melaporkan komisioner KPU Jember karena membuka segel kotak suara di desa Jamin Toro dan Sumber Baru. Herdawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur